Lalu apa kata Manta Menteri Kelautan dan Perikanan, Bu Susi Pujastuti memperingati Hari Laut Sedunia? Saya akan langsung sapa Bu Susi, selamat malam. Selamat malam Tiffany, selamat malam Bumisa. Apa kabar? Soalnya saya kalau ngomongin seafood, lihat seafood, jadi ingat YouTube channelnya Bu Susi yang sekarang lagi sering banget masak-masak makanan laut ya. Bu Susi memperingati Hari Laut Sedunia ini ya. Kita merefleksi masih banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Misalnya illegal fishing, kemudian bagaimana kesejahteraan nelayan. Tapi apa sih Bu hal paling gampang gitu ya yang harus kita dan bisa kita edukasi khususnya untuk ke anak-anak atau generasi milenial sekarang nih untuk menjaga kelestarian laut kita? Ya saya pikir mengajak mereka pertama untuk melihat, mengajak mereka untuk mencintai, mengajak mereka untuk menjaga, mengajak mereka untuk merawat. Itu step-step yang harus kita lakukan, memberikan mereka edukasi. Nah coba memang di Indonesia edukasi tentang lautis masih minim sekali. Jadi kalau seperti Indovision atau yang ada channel Discovery atau National Geographic, kan setidak semua keluarga di Indonesia bisa. Dulu waktu saya masih menjabat, kita ada membuat balai bengong. Dimana waktu itu Panasonic, Pak Rahmat Gobel kasih ada 100 TV, kita bagikan ke daerah-daerah. Nah waktu itu kita inginkan mereka bisa support untuk bisa nonton program-program seperti itu gitu. Cuma saya ya tidak mengikuti kelanjutannya setelah sekarang ini. Tapi itu adalah hal yang baik. Seperti saya lakukan program gagel, ngasih gagel sama anak-anak. Kalau jalan-jalan ke tempat laut-laut, saya biasa pribadi pun selalu bawa gagel ekstra. Nah untuk apa? Karena seperti kita di Raja Ampat, atau di Balabuan Bajo, atau di laut-laut lainnya yang banyak turis snorkeling atau diving, kan. Anak-anak daerah sana tuh lihat ngapain itu orang jam-jaman di atas air, kan. Mereka pikir, mereka nggak bisa lihat kan karena nggak pakai gagel. Jadi lihat dari itulah, saya bilang kita minta mereka jaga, kita minta mereka untuk rawat. Mereka aja tidak lihat apa itu indahnya laut, kan. Jadi saya kurang gagel dengan pandu laut Lusantara, saya lanjutkan. Namun itu kan hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tapi yang besar juga, pastinya ada mulai civil society yang mengamati contohnya illegal fishing. Karena illegal fishing ini adalah destruction yang akan berdampak panjang. Dan bahkan bisa memusnahkan sumber daya perikanan kita. Dan itu adalah tentang kedaulatan sumber daya perikanan kita. Di sini tentunya ya, pemerintah melakukan tugasnya dalam menjaga dengan TNI AL, Bakamla, Kementerian Kelautan. Namun diperlukan juga pengamat-pengamat yang mengerti dan peduli. Mengerti dan peduli. Bahwa ini tidak dijaga, ya tempat kita ini menjadi ajang pencurian ikan. Oke, Bu Susi? Karena country distance fishing negara-negara yang melakukan penangkapan di luar day on waters. Kurang lebih ada 11 sampai 15 negara. Mereka akan melewati laut kita. Kita punya tiga alki. Sambil lewat biasanya sambil nyuri gitu loh. Oke, Bu Susi, kalau di hari laut sedunia, kalau mungkin dulu Ibu masih menjabat kayaknya agendanya udah A sampai Z ya hari ini ya. Tapi kalau sekarang setelah pensiun dari kursi menteri, apa yang kemudian Bu Susi lakukan di aktivitas sehari-harinya untuk menjaga atau berpartisipasi di dunia kelautan? Saya punya organisasi masyarakat pecinta laut yaitu Pandu Laut Nusantara. Di situ ada kurang lebih 200 unit pecinta laut. Ada divers, ada swimmers, kayakers club, ada ocean. Semua yang mencintai laut ada di situ. Anggotanya lumayan banyak. Kita lakukan beach cleaning, tapi karena ini pandemik, rutin, jadi pandemik berhenti dulu. Kita juga memberikan seminar-seminar, universitas-universitas, dan juga continue berbicara tentang betapa pentingnya kita menjaga laut. Karena laut adalah 29% dari wilayah Indonesia. Kalau kita tidak jaga laut kita, itu 3 per 4 wilayah kita itu air laut. Benar. Iya. Dan laut juga menjadi sumber pangan, terutama unsur protein yang dibutuhkan oleh badan kita, oleh anak-anak bangsa kita untuk tumbuh besar dan punya kecerdasan yang memade. Sehingga bisa berkompetisi dengan sumber daya manusia dari negara-negara lainnya. Kalau kita hanya makan karbo-karbo saja, ya nanti IQ anak-anak kita akan rendah sekali. Termasuk cara musisi juga ya Bu. Mereka tidak bisa kita training, tidak bisa kita edukasi maksimum. Apapun yang kita siapkan fasilitas, tidak akan berdampak baik karena kualitas manusianya sudah rendah. Jadi encouraging makan ikan, ya saya secara pribadi semampu saya dengan blog, dengan Twitter, dengan Instagram. Saya mencoba encouraging semua masyarakat, ibu-ibu, anak-anak muda untuk cinta makanan, seafood. Oke. Sikit meninggalkan daging. Satu karena daging mahal dan yang kedua kolesterolnya juga tidak bagus. Termasuk makanya kita sering banget lihat tutorial disusi ya Bu. Dan omeganya lebih pasti dari ikan. Omega penting untuk otak kita. Itu saya pikir yang bisa saya lakukan. Juga kampanye, penggunaan plastik sekali pakai untuk mulai kita kurangi. Kalau bisa kita hentikan. Meminta pemda-pemda, membuat aturan, jangan pakai. Kalau bisa krepek dilarang saja. Pakai tas-tas yang durable, yang recycle. Terus menerus pernah henti. Karena kalau kita padeling, lihat plastik itu sudah sebel banget. Bahkan studi itu sudah memastikan bila nobody do anything, 2030 itu akan lebih banyak plastik daripada ikan di lautan kita. Indonesia ini kontributor nomor dua untuk sampah plastik, marine debris di lautan. Jadi ya harus, kita sudah janji dengan komitmen dengan dunia akan mengurangi sampai 70% loh sampah plastik di lautan. Oke. Termasuk caranya Bu Susi? Sampai dengan 2025, sanggup enggak? Nah itu dia. Termasuk caranya Bu Susi? Jadi ya harus semua ikut. Kita harus cinta laut kita karena itu wilayah terbesar kita adalah laut. Oke. Setuju. Bu Susi, terakhir Bu. Ini termasuk caranya Bu Susi. Saya tuh sering banget ngeliat tutorial masaknya Bu Susi di akun Youtubenya ya. Jadi bagaimana Bu Susi memberikan edukasi bukan cuma ikan-ikan atau seafood-seafood tapi cara masaknya yang enak-enak. Saya mau tanya, tiga ikan atau seafood favorit Bu Susi apa aja? Saya kebetulan senangnya ikan yang kecil-kecil yang kan masyarakat kan senang kakap merah, ikan kerapu. Saya juga suka tapi ya lebih senang kepalanya saja. Tapi yang paling saya sukai ya yang berdaging, ikan bawal putih. Tapi yang kecil-kecil ikan, ikan sardin, ikan layang itu favorit saya. Sama ikan teri. Ikan teri segar di pepes gitu wah senang banget. Waduh, saya nggak sabar untuk nyicipin ikan teri, pepes terinya Bu Susi ya. Ala Bu Susi ya. Terima kasih Bu Susi sekali lagi sudah bergabung dengan si Indonesia Connected malam hari ini. Selamat hari laut sedunia. Selamat menikmati seafood makan malamnya hari ini ya. Terima kasih Bu Susi sekali lagi. Terima kasih Tiffany.